Aku berdoa sih semoga secepatnya bisa dapet kedua yang terbaik dan bisa menikah gitu Kayaknya udah tahapan yang emang harus dilakuin udah harus gitu gitu Udah umur 26 juga tahun ini Tadi kan Bunda Mana sempet bilang katanya MPN 6 juga menjadi salah satu anggota DPR itu gimana? Iya itu sebenernya cita-cita aku dari dulu ya Aku sebenernya dari awal ngeliat mama-mama papa di dunia entertainment tuh aku gak pernah kepikiran mau jadi artis atau jadi aktor gitu Aku mikirnya pas sekolah oke bakalan sekolah setiap mungkin S1 atau S2 terus baru magang Terus baru mungkin kerja di dunia politik karena emang interest aku dari dulu tuh di ilmu sosial sama ilmu politik gitu Aku pas SMA sering banget gitu model United Nations Ikut apa namanya, extracurricular yang debate and speech Cuman ternyata ya kayak bilang Allah punya rencana lain di aku umur 17 kelas 3 SMA Karena mama papa pisah Akhirnya pusing waktu itu bingung kan Kok apa kayaknya Belajar juga gak semangat Maksudnya lagi harus kan kalo pas di SMA tuh harus sibuk-sibuk kayak apply buat university Harus ngelesain UN Harus tes Tufel segala macem kalo misalnya mau keluar negeri kan Eh tau tau karena perpisahan itu banyak diliput sama media Terus tau tau jadi di dunia entertainment Nah dari situ awalnya Pernyata akhirnya keterusan Tujuan selanjutnya apa? Kan sebuah umumannya Biasanya kalo sebuah laki-laki tuh terus udah matang Terus udah matang Terus udah matang Terus udah matang Memang aku cita-cita aku dari dulu ya Ngeliat papa dan mama Sebenernya sebelum mereka udah pisah Aku ngeliat Sebenernya papa itu adalah sosok Orang yang sangat sayang sama keluarganya gitu Dan itu yang aku contoh Sebenernya tujuan aku Bangun rumah sebagus mungkin Atau punya rumah dimana-mana Itu aku emang tujuannya ketunya nanti Ketika aku punya keluarga Keluarga aku kalo bisa hidupnya senyaman mungkin gitu Maksudnya seenggaknya aku sebagai keluarga Nanti bisa provide semua kebutuhannya gitu Dan ya emang bener Aku juga suka banget sama anak kecil Aku dari dulu kayak Kalo ngeliat misalnya pangnya Ngeliat BBL tuh aku sayang banget gitu Dan juga emang Iya dan juga emang suka anak bayi aja In general Ya aku berdoa sih Semoga secepatnya bisa Dapet kedua yang terbaik dan bisa menikah gitu Kayaknya udah Tahapan yang emang harus dilakuin udah harus gitu gitu Udah umur 26 juga tahun ini gitu Daripada capek kan diomongin macem-macem gitu Kayaknya salah Iya maksudnya punya pacar salah Sendirian salah Jadi kayak yaudahlah Yang penting aku fokus sama diri aku sendiri Fokus sama yang membuat aku bahagia Dan aku lebih kepingin bisa ngebantu banyak orang Makanya aku banyak management Ada teman-teman misalnya atau siapapun yang kepingin Jadi artis atau di entertainment ya Aku bisa bantu mereka Kementer netizen masih bonggupon nih Lagi-lagi dirimu Sama sih yang kemarin itu Dengan Wilona gitu kan Ya Terus sampai kemah ini Bilih-bilih gadang-gadang Untuk Wilona dan kalian berdua gitu kan Betar gak sih? Ya aku seneng sih punya fan base yang sangat-sangat supportive Dan kumpang banget ya Karena mereka kayaknya Udah bertahun-tahun tapi masih solid Masih compact gitu Dan Ya emang kebetulan aku sama Wilona Sampai detik ini Kita masih berambungan lagi Kita masih sahbakan gitu Bahkan Ntar di acara kata lah di jadinya Aku Ingin ikut ngasih kado Ikut ngasih service Ya Aku rasanya kalo ada doa yang baik-baik Ya diaminin Kalo dia gak baik-baik ya Ya udah Biarin dia senging lalu aja Sempet gak sih jadi kereta diakamu Padahal aku tadi kuancar sama kamu Lalu semua sosok perempuan yang Tepang masa Kalo mereka Tepang masa Pokoknya sayang banget Di sana Wilona sendiri Masuk kriteria kamu gak sih Atau seperti apa? Ehm Apa ya Kalo gak masuk kriteria kan Mungkin gak pacaran dulu kan Iya Cuman ya Maksud aku dia sosok yang sangat baik gitu Kayaknya siapapun pasangan dia nanti ke depannya Akan menjadi orang yang beruntung Karena dia baik Independen Aku rasa Wilona punya fighting spirit yang Kuat gak gitu Untuk ukuran perempuan dia Sangat melihat dan bukan tipikal yang Gak mau ngapa-ngapain gitu Jadi dia Produktif banget Dan suka ngasih Semangat Dan ngasih dampak yang baik Terhadap orang-orang di sekitarnya Bener gak sih dia menyumbangkan ide juga Untuk membangun rumah ini Sama interiornya pun Dia itu mensumbangsikan Rekam Rekam Ehm Kalo ide bukan rumah yang ini Tapi rumah yang disentur Jadi di betulan ya Waktu itu rumah yang disentur itu Emang Nari-nari-nari Pas nyari tanah Terus ngecek lokasi segala macam Itu pas aku lagi Pacaran sama Wilona Jadi Kebetulan itu juga Saran dia Kayak udah yang ini aja Nah Berhukus lokasi lu Nah Setelah macem Jadi Udah Disentul itu memang Ada Masukan Tapi kalo yang ini Aku sama papa Oke Tapi Feral tadi ngomongin soal papa ya Bagaimana sih kedekatan kamu Sama papa sambung gitu Papa sambung Sama Ferry Baik sih Alhamdulillah Maksudnya aku juga ngeliat mama sekarang bahagia banget ya Dan yang paling penting kan bagi aku itu Itu Yang penting mama bahagia Dan Mama ada sosoknya Mama yang bisa Dengan mama Yang membuat mama jadi lebih baik lagi Dan yang penting mama ngaksipnya Ya itu udah cukup sih buat aku Jadi ya Aku juga Ada komenternya Tapi kamu suka sharing curhat Mungkin sama papa Yang ini Mungkin kalo untuk skala yang Curhat sampe dalem banget Belum Karena kan jarang ada waktu kayak berdua Biasanya ketemu sama mama Atau Sama adi aku Cuman Sekarang udah lebih deket Daripada sebelumnya Iya Tapi Wilona Dulu udah live-in Udah gak kali ini Aduh Uplit sekali ya Uplit sekali Jangan kari antara-nya Mas Cuman Tanya aja Santai Oh iya Jadi Livvy Itu Salah satu sahabat Ada aku Terus Jadi Livvy itu kan orangnya Dike mengenang aku rumahnya Apa andanya ya Dia ngomong Kade aku Maksudnya I itu Kan dia ngomongnya I Am A You I itu pertama kali Indonesia kemudian suka sama artis tuh sama kakak yuk katanya iya dia kira yaudah kita collab bareng yuk pas abis ketemu anaknya emang asik emang bener-bener kayak yaudah maksudnya real gitu loh yaudah akhirnya kemarin katalah ulang tahun terus dia aku dateng yaudah akhirnya aku undang terus hari ini juga kayaknya dateng masuk kira-kira kamu? ya masuk-masuk aja sih bisa masak kan kamu bilangnya senang ya gak tau sih emang gak bisa masak ya gak tau ya maksudnya baik sih orangnya berarti saat ini maksudnya kita harus berpengaruh saja karena aku belum dateng di acara spesial adik gimana? gak kemarin juga sebenernya banyak yang dateng ke acara adik aku cuman mungkin yang ke expose tapi sebenernya banyak ada sahabat-sahabat ntar malem juga maksudnya di acara ini nanti juga banyak sahabat-sahabat sama temen-temen kita yang dateng kan berawal dari seorang fans bener-bener kan seperti itu tuh gimana? iya 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 jawabnya gimana ya kita seolah gak pernah tau ke depannya gimana gimana doain yang terbaik juga lah dan dirimu tipikal pernah yang selalu memperkenalkan siapapun temen-temen temen-temen kamu? pasti pasti pokoknya kalo aku udah ngaji ketemu sama keluarga itu berarti ya apa ya udah mau lebih serius lah bukan cuman sekedar temen-temen atau sahabatan karena kepingin lihat gimana ke keluarga aku terus respon keluarga juga gini karena kan bagi aku keluarga aku penting banget ya jadi ketika misalnya kita nanti menikah kan keluarga aku jadi keluarga dia keluarga dia jadi keluarga aku jadi gak kepingin di kemudian hari ada masalah misalnya dari kitanya gak ada masalah tapi dari keluarga ada masalah kan gak kenak banget tapi udah bisa memberikan lampu kuning nih belum lampu hijau baru lampu kuning jujur belum tau sih karena sama mama belakangan ini kan jarang ketemu ya makanya mungkin dimiliki sama mama jarang ngangkapin isi hatinya kayak gini ya dari dulu aku kalo misalnya ngeliat mama nangis jadi bawaannya kepengen nangis juga cuman kan malu ya banyak orang jadi kalo untuk cewek sendiri atau pasangan sampe saat ini mama belum ada kasih komen yang mana-mana gitu baru kalo misalnya dikenalin yang kayak oh iya kemana kok gak diajak lagi baru gitu cuman belum ada ngobrol iya kak kayaknya malu nangis ini ya kembang ketika nanti disini antara belum ada ngelipin aduh jawabnya gimana ya ya gak lah pokoknya mesti doain omong terbaik aja lah tapi target sendiri ada apa? masih berharap dengan bilang nangis wah gak lah kayaknya kita ngedoain semua gimana ya kenapa begitu? kenapa begitu? emm pasti gak berharap dengan bilang iya pasti aku berharap dikasih jodoh yang terbaik aja sama Allah gitu aja tapi aku gak menutup kemungkinan kan bisa aja siapapun ya tapi target sendiri dari kamu ada gak umur berapa? ada sebenernya aku berharap dengan udah jadinya rumah ini tuh di umur sekarang aku udah ada pasangan gitu cuman kan ya gak tau mungkin akunya yang kurang ini kali ya kurang kayaknya kalo aku melihat temen-temen aku kan tiap minggu gue gak ganti coba ngedate sama ini ngedate sama ini mungkin aku iya karena kalo aku merasanya mungkin itu titik aku dulu pas masih umur belasan tahun nah kalo sekarang kayaknya kepengen yang lebih subtle aja gitu lah yang lebih yaudah kalo satu yaudah satu aja terus coba jalanin dulu bisa apa gak kalo gak yaudahlah kepingin yang nyoba-nyoba lagi gitu lah berarti saat ini ngejalanin sama siapa? iya 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 lumayan julid ya kakek satu ini iya 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 mungkin karena mirip akhirnya dipasangin di project-project terus kayaknya iya iya tapi dengan usia mama Masih karena produk fix begini, ada gak sih pernah kepikiran kayak misalnya di usia berapa bakal pensiun gitu atau belum kepikiran? Udah sih, justru target aku tuh kepinginnya sebelum aku umur 30 tahun, aku udah kepinginnya bener financially stable dan bener-bener udah punya passive income yang Jadi aku gak usah kerja, yang misalnya capek-capek banget lagi tetep kerja tapi waktunya bisa lebih banyak untuk keluarga aku gitu Karena aku kepingin banget punya anak masih kecil-kecil tapi bisa ngantrein mereka sekolah, bisa spend waktu sama mereka, ngajarin mereka olahraga Pokoknya udah gak kepingin kerja striping gini lagi lah kalo aku udah berkeluarga nanti Makanya mungkin salah satu jalannya ya kalo aku di dunia politik kan kayaknya bisa lebih, maksudnya waktunya gak akan sehektik kalo di entertainment Ya itu yang ambil juga karena papa minta umroh, mama minta umroh, sementara syuting juga udah jalan kan, udah mau tayang gitu Jadi ya insya Allah nanti itu ada waktu pasti akan umroh sama dua-duanya Harapan, semoga rumah ini bisa membawa berkah buat aku sama keluarga aku, semoga bisa menjadi rumah keluarga perima sedepan nanti juga Bisa jadi warisan yang aku tinggalin juga ke cucu nanti Terus ya semoga dengan adik rumah ini, keluarga aku bisa lebih sering berkumpul, temen-temen aku juga bisa lebih sering main gitu Jadi bisa lebih berasa kayak, kayak home lah gitu Jadi bisa lebih deket dan akrab sama semua orang-orang yang aku sayang Amin Thank you Wah, how's good? Belum jadi lagi